Kita bikin video ini untuk kalian semua yang mungkin dulu takut sama hiu Mungkin banyak yang tidak tahu ada namanya walking shark So mari kita nonton bersama Karena aku penasaran banget dengan reaksi kalian semua Mungkin bisa komentar juga in the box below This video is for you Karena misi saya selain tarik dan sambung ke Bali Indonesia ke laut Misi saya tuh juga untuk bikin orang tidak takut sama ikan hiu lagi So semoga video ini efektif untuk berubah pikiran kalian semua And get rid of all the phobia And enjoy the video because the walking shark is so special Halo nama gue Karen, gue 25 tahun, gue pekerja kreatif di Jakarta Nama saya Rahmanur, aktivitas untuk selama ini menjaga perkanturan Namanya Tamara, umur 22 tahun, lagi kuliah di Bakri University Nama saya Andrian Aku Ayu, latar belakangku ibu rumah tangga Nama gue Wisnu, gue mahasiswa sih Nama aku Vicky, aktivitas sehari-hari paling sih ngantor aja Ya jadi kita akan nanya-nanya beberapa pertanyaan Berhubungan sama dunia laut sebetulnya Ya kalau untuk jalan-jalan tergantung dari biaya keluarga kita sepakatan Kalau memang ada yang pilih untuk ke pantai, kita ke pantai rame-rame dengan keluarga Kalau ke gunung, kita ke gunung Suka banget, laut atau pantai sih Paling ke Bali atau Lombok Iya, paling sering sih ke pantai Kalau ke pantai lebih ke refreshing sih ya Karena kan kalau melihat pantai itu biru Terus kalau misalnya ada bukit-bukitnya jadi biru hijau tuh kelihatannya lebih fresh Gue lebih prefer pantai sebenernya Karena sebenernya kalau ke gunung itu nggak semua orang bisa ke gunung sebenernya Kalau di pantai itu semua orang bisa ke pantai Semua orang suka pantai Di sana udaranya enak Dan everybody harus beach actually Aku sendiri juga laut suka Emang udah lama banget Awalnya sih kita kayak cuma liburan Terus jalan-jalan berjemur Terus akhirnya Kenapa nggak salah kita cari sport yang pantang gitu Akhirnya kita coba freedive itu kita latihan berdua Belajar sama-sama Lebih suka ke pantai sih Soalnya gue suka vibe-nya aja tenang gitu Gue suka denger serombaknya aja gitu Ubur-ubur bintang laut Sama kepiting Sama kereng-kereng gitu deh gue Baru ikan-ikan aja sih ya Ikan-ikan kecil gitu Terus dolphin kita mana lihat Iya, rubur Kadang-kadang yang saya lihat kalau di pinggir pantai Di bibir pantai itu ada ikan-ikan yang kecil-kecil yang itu Warna-warni Unik itu warnanya itu Saya suka sekali itu Gue paling sering ketemu ubur-ubur ya sebenernya Kayak kalau Karena surfing itu kan lo harus agak ke tengah pantai Buat akhirnya dapat kompak yang besar Ikan paus boleh deh kepo kan ya segede apa sih bener gak sih tuh yang gue liat di TV yang di Youtube segede itu gitu kan Pengen nyaksiin langsung realnya gitu Tapi sebenernya takut Ya kalau untuk kesenangan ya luma-luma sih Karena dia lucu Bisa beradaptasi Bisa bersama juga sama manusia Iya Oh kita terlenggir di Mantai Iya Mantap Kita belum pernah berenang bareng Mantare gitu Mantap Aneh Karena jalan pake kaki kan Jalan Hiu punya kaki Engga sih Engga Aneh banget Jalan Jalan Percaya gak kalau Hiu itu bisa jalan lu Engga Kakinya gimana Kalau bisa jalan Belum tau Gak coni Gak tau gue Gak tau ya Jadi maksudnya Hiu jalan di darat gitu Hiu jalan di laut tapi Di laut tapi jalan Di dasarnya Gak tau gue Mungkin Memutanisasi kali deh Bisa jadi Bisa jadi kan Bukan mutant Iya mutant Saya penasaran Bener saya penasaran Pengen tau Apakah itu mitos Apa Yang lainnya saya kurang tau Makanya saya pengen tau nih Hiu berjalan maksudnya Hiu bisa jalan Hiunya punya kaki Iya Gak bisa Gak masuk akal Sebenernya kan dia Punyanya siri Bukan punya kaki Nah Untuk menjawab Kebingungan dulu Ceritakan Video yang mudah kita lihat Seperti katak ya Ini Hiu bentuknya nih Iya ini Hiu Dia jalan Eksirip aja Oh Merangkap Lucu juga sih Oh iya bener ya Dia kayak kaki belakangnya gitu ya Si siripnya itu Oke Bagus banget sih Gue ga pernah sih nemu yang kayak gini Wah gue kaget banget ya Ada jenis Hiu kayak gitu Oke Karena biasanya kita taunya Kalo Hiu itu kan Yang agak besar ukurannya Dan ada ikan-ikan remoranya gitu Karena itu kayak dia lebih Individu Dan tadi gue liat juga kayak Kayaknya satu Hiu dan Hiu lainnya Agak gak Gak bareng-bareng gitu ya Emangnya Iya sih lucu unik kang Ikan bisa jalan gitu Biasa kita ngeliat ikan kan Coman renang Ini tuh kayak ratil ikannya Amaze aja sih sama Indonesia ternyata Hiunya tuh Berasal dari Indonesia sih Lebih poinnya kesitu Kaget aja ternyata Punya Hiu yang Keren Di Indonesia gitu Out of the box Hiu lah Tergantung sih kalo misalnya Emang dia hewannya Eh maksudnya kan Regulasi Tergantung regulasinya Ini kan orang kan gak bisa bebas Melihara hewan-hewan gitu ya Kalo misalnya Menurut gue itu hewannya Emang Belum bisa dipelihara sih Kayaknya gue gak bakal Menurutin ego buat melihara gitu Kalo miara enggak ya Karena kalo hewan liar gitu kan Sebaiknya emang tetep di nature ya Jadi untuk miara sih enggak Cuma kalo pengen ketemu sih pengen ya Kalo menurut saya Ya Kalian sebenernya seperti ini Yang tadi kita tonton Ya pengen Karena bentuknya unik Bisa berjalan Dan hidup bisa di darat Tapi gak tau ya Walaupun hiu ini hidup di darat Berapa lama Nah Karena lupa ingin Mencoba memelihara ini Kita coba tonton Video dari salah satu rekan kita Dimaksudkan sini Oh siap Hiu berjalan ini memang Distribusinya secara vertikal Dia banyak sekali menghabiskan waktu Di Turumbu Karang Dan memang saat malem Yang mana dia aktif Untuk mencari makan Dia bisa mencari makan Ke dataran Apa Dangkalan yang sangat dangkal sebenernya Kadang-kadang kita ketemu Di dangkalan Hampir Air-air sedangkal 30 cm 50 cm Dan itu Membuat mereka Sangat mudah sebenernya Untuk ditangkap Si hiu berjalan ini Ini kita nanti akan Lakukan sebuah review Yang untuk melihat Bagaimana spesies ini Harus dilindungi seperti apa Karena kita melihat memang Faktor sebagai spesies endemik saja Menurut saya itu Udah cukup kuat Dan juga distribusi geografis Yang rendah juga itu Sudah bukti yang cukup kuat juga Dan ini Bisa lagi-lagi menunjukkan bahwa Spesies ini Juga sebagai salah satu Contoh bahwa Beberapa spesies hiu dan pari itu Jauh berharga Saat dia hidup Dibandingkan Kalau dia ditangkap Dan mati Dan Dikonsumsi orang orang Kalau Memang tadi Beritanya seperti itu Lebih kita harus tarikan saja lah Jangan dipiara Karena Hewan yang langka ya Baru setahun Nah itu Buat ekosistem Ekosistem lah ya Untuk keindahan kita laut Kita untuk menjaga Hewan-hewan Yang langka Mungkin balik ke statement gue yang awal Kalau memang Hewan liar Memang sebaiknya Stay in nature sih Apapun bentuknya Apapun lucunya Gitu loh Karena They belong there And let Let them belong there Aja sih Kita sebagai manusia Yang memang Punya kekuatan lebih Untuk nangkap Untuk apa Tapi mungkin kekuatan itu Sebaiknya kita utilize Buat Piar mereka di tempat Yang memang sudah seharusnya Mereka ada di sana Gitu sih Ya mestinya Jangan ada yang Ini sih Apa mau mempelihara Kayak gitu Karena kan Udah langka Jadi kayak Mestinya harus Ya udah dibiarin aja Apalagi dibuat dikonserpsi Itu enggak banget sih Ya dari Indonesia Ocean Pride Sebagai Besanan dengan konservasi Internasional Untuk Ngembalikan lagi Orang pergi ke laut Kebalik lagi ke laut Kenapa? Karena Ya dengan hewan-hewan yang Seindah ini Seumih ini Sekaya ini Banyak orang lain Yang enggak tahu kan sebenarnya Yang enggak minta Mungkin dengan Misi kita zaman seperti itu Jadi mengembalikan Orang pergi ke laut Jadi makin menyakit Kebalik ke laut Jadi makin Tahu Dan makin kekayaan kita Ketika kita makin tahu Kita akan makin cinta Ketika kita cinta Apa yang kita jangan jauh Jadi kayak Misi dari kita tuh Sebenarnya gitu Oke Menarik banget ya Ya sekian dari Kita Thank you banget I see Thank you ya Sama-sama Thank you Boat Ah thank you Apa nih Thank you Harapan saya Tentang Walking Shark Kepada masyarakat Kepada audience Ini satu angle Kenapa Saya pengen bikin video ini Karena saya pengen Ya aku pengen Orang kita tuh jatuh cinta sama Hugh You know Banyak orang Takut dengan apa Yang mereka tidak tahu Walking Shark Is so cute You know It's like a little puppy dog Dimakannya ikan-ikan kecil Kepiting I mean it's like It's so harmless And ini Salah satu spesies Yang bikin lautan kita tuh spesial Ya itu bukti bahwa Kita benar-benar tidak tahu Terlalu banyak Tentang lautan kita Kita baru explore 5% Lautan kita Sedangkan 70% bumi kita tuh laut We know nothing about the ocean But we're destroying it So Aku seneng banget ya Bisa dapat reaksi yang seperti ini Tentang Walking Shark And semoga itu akan jadi terus-terusan Untuk menjaga lautan kita